Jalan masuk SD-135 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, kini sudah ditutup agar seng oleh pemilik tanah dan murid terpaksa lewat jalan darurat yang dibuat oleh pihak sekolah. Hal ini dikarenakan pihak dinas terkait belum ada kejelasan dalam permasalahan ini dengan pemilik tanah yang sah dan yang bersertifikat tahun 1995 dengan nomor 140 atas nama Haji Anidar Syafriati, SPD. Pada Minggu 31 Oktober 2021 diadakan musyawarah penyelesaian aset sekolah di SD-135 Kelurahan Eka Jaya dihadiri Haji Mulyadi, Kadis di Kota Jambi, Amran, Camat Palmerah, Kelurahan Eka Jaya, dan para OPD dinas terkait. Dalam hasil rapat tersebut, Kepala Dinas Kota Jambi bermohon untuk membuka akses jalan untuk masuk ke sekolah untuk lancaran KBM dan pihak pemilik tanah tidak akan membuka akses jalan tersebut apabila tidak ada kepastian dari pemerintah. Pada web media, pihak pemilik tanah mengatakan, kami hanya ingin hak kami yang padahal dari pembangunan SD ini dari tahun 1996 sudah diperingatkan dan kami terus konfirmasi bahwa ini tanah kami. Tapi kami merasakan diabaikan sampai sekarang. Pihaknya sudah melayangkan surat pada bulan Januari lalu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang sifatnya untuk menyelesaikan. Selanjutnya, bila dalam waktu dekat ini tidak ada keputusan dari pihak pemerintah, pihaknya akan menutup habis di wilayah tanah tersebut. Jadi kalau masalah proses belajar-mengajar, itu seperti sediakala, kita tetap belajar, tetap menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Anak-anak tidak ada libur, anak-anak tidak ada daring, anak-anak sekolah masuk seperti biasa. Apabila pihak Pemkot belum memberi keputusan ke pemilik tanah dan akses kita keluar masuk pihak SD ditutup, solusi dari ibu gimana? Apa di sepat? Pembelajaran atau gimana? Pembelajaran tetap berjalan, kita mencari solusi dengan meminta bantuan kepada masyarakat tempat, terutama akses jalan yang mau masuk. Nah, kita buka lewat pintu samping, depan ini, berarti samping daripada pemagara, nanti kita buka, kita mau minta izin kepada kepemilikan tanah yang di sebelah untuk membuat jalan sementara proses ini berlangsung. Karena begini, kemarin kan pemilik tanah sudah memberikan statement, apabila tidak ada tindak lanjutnya, ke depan, secepatnya, akses jalan mau ditutup semua, bu. Jadi, bagaimana, bu? Ya, itu tinggal kesepakatan dari pihak kepemilikan tanah dengan pemerintah. Kita kan punya atasan lagi. Jadi, kalau ibu di sini, sebagai pemimpin yang ke depannya untuk melanjutkan proses pembelajaran yang setiap harinya dilaksanakan secara aktif, siswa-sisi masuk belajar seperti biasa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!